Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, 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 malam Dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian terakhir ini Semoga ada longganan sehat dan baik-baik saja Amin Terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini Dan bagi kalian yang belum cek video saya sebelumnya Silahkan cek terlebih dahulu Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Selamat menonton Oke, jadi video kali ini Saya mau melanjutkan Video yang kemarin Jadi ini videonya ini Berkesinambungan ya, berkelanjutan Saya mau update Tentang hasil semayan saya kemarin Yang terhitung Kalau hari ini 24 jam Untuk hasilnya bagaimana Nanti akan saya beritahu Tapi sebelumnya Saya mohon maaf Mungkin suara saya akan Aneh ya Tidak seperti biasanya Karena memang Cuacanya malam hari ini Beberapa hari Beberapa minggu ini sebetulnya Cukup dingin untuk malam hari ini Jadi ya Serak Serak-serak gitu Dan meler juga Jadi yang mau menyaksikan video ini Silahkan yang mau ngerokok-ngerokok Yang mau ngopi-ngopi Santai aja Saya akan tunjukkan Hasil semayan Benih sawi Caisim Kemarin yang saya Tanam di Media tanam Menggunakan Busa Si kuning gitu Sebanyak 35 lubang Tetapi Karena kemarin Ternyata Ada benih yang Jatuh Di lantai Dan terkena Rempesan air Di wadahnya itu Yaudah Jadi ada yang saya Double Di satu lubang Ada dua biji Dua benih Nah untuk hasilnya bagaimana Saksikan terus aja Lanjut Jadi View yang berbeda Karena Ternyata setelah tadi Saya coba Untuk Meshut Diri saya Dan Hasil semayan saya Ternyata Hasil semayanya Tidak bisa terlihat Jadi dengan view yang berbeda Yang Ngopi-ngopi Monggo Yang ngerok Monggo Ngerok silahkan Tidak masalah Santai aja Nah untuk hasil semayanya Ini Ini adalah Benih Saya singkirkan dulu Takutnya nanti Tumpah ke Dalam Semayan Jadi air kopi Nah tumbuh kopi Bingung juga Yang panen kopi Bukan sawi Oke Nah ini adalah Penampakannya Hasil semayan Benih Sawi Caisin Dari Produknya Panah Merah Dari Pabriknya Panah Merah Itu Untuk hasilnya Alhamdulillah Dari 35 lubang ini Semuanya 100% Spot Atau pecah Benih Bisa dilihat Saya Hasilkan Dengan jelas Ini bagian Pocok Atas ini Ada dua Benih Yang hitam Kecil Kecil Ada dua Dan sudah Sprout Semua Ini Pro Yang pocok Juga Ini Ini juga Sudah Sprout Sprout Semua Nah Jadi Mungkin Metode Yang saya Gunakan Kemarin Dengan Pemilihan Atau Seleksi Benihnya Menggunakan Cara Saya Yang kemarin Itu Dengan Saya Masukkan Kedalam Air Wadah Salah Air Yang berada Di Wadah Nah Air 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 Panas Mungkin Itu Yang Membantu Untuk Bijinya Atau Benihnya Itu Pecah Cepat Pecah Karena Memang Sebetulnya Ini Seharian Saya Tutup Tapi Siang Hari Tadi Saya Buka Saya Cek Apakah Sudah Pecah Semua Atau Belum Dan Ternyata Memang Untuk Siang Hari Atau Pagi Harinya Saya Buka Sudah Pecah Benih Semuanya Nah Ini Kalau Yang Ini Double Ini Double Yang Ini Juga Double Ini Double Double Mana Lagi Yang Double Mungkin Itu Yang Double Nah Kalau Untuk Pertumbuhan Kecampahnya Ini Saya Pantau Dari Siang Tadi Saya Lihat Lalu Saya Tutup Lagi Saya Lihat Saya Tutup Lagi Tidak Ada Pengaruhnya Untuk Pertumbuhannya Tetapi Untuk Pertumbuhannya Ada Yang Bisa Saya Bilang Pertumbuhannya Ada Yang Lebih Cepat Kalau Tinggi Lebih Menonjol Ada Juga Yang Masih Pendek Itu Campahnya Itu Masih Pendek Tapi Tidak Masalah Sih Bagi Saya Karena Memang Intinya Ini Sudah Pecah Semua Tidak Ada Yang Gagal Untuk Pecah Benih Begitu Ini Umur 1 HSS Karena Baru Kemarin Saya Semai Seperti Itu Jadi Mungkin Ini Aja Yang Saya Update Untuk Hasil Semai Saya Kemarin Sawi Chaisin Dari Merek Panah Merah Alhamdulillah Dengan Seleksi Yang Saya Lakukan Hasilnya 100% Di 35 Lubang Ini Sport Atau Pecah Benih Untuk 35 Lubang Yang Tersisa Kemarin Yang Saya Buatkan Lubang Tanam Ada 70 Lubang Yang Ini Hanya 35 Media Tanam Yang Saya Masukkan Di Lubang Tanam Hanya 35 Nah Yang Sisanya 35 Mungkin Satu Minggu Lagi Saya Baru Akan Semai Entah Itu Semai Dari Sejenis Sayuran Sawi Chaisin Atau Sawi Pak Choy Atau Mungkin Kangkung Seperti Itu Tapi Yang Jelas Tentu Media Tanam Ini Saya Gunakan Busa Dan Ini Ada Airnya Jadi Tidak Asat Sebenarnya Ini Airnya Saya Kasih Di Setengah Ketebalan Busa Untuk Busa Yang Sendiri Ini Tebal 2 Senti Sementara Senti Ini Ada Airnya Ini Kurang Lebih Setengah Garisnya Kalau Bagi Saya Untuk Maksimalnya Setengah Setengah Ketebalan Busanya Kalau Untuk Minimalnya Mungkin Seperempat Ya Mungkin Seperempat Dari Ketebalan Busanya Seperti Itu Jadi Bagaimana Menurut Kalian Dengan Metode Yang Saya Gunakan Apakah Ada Kekurangan Atau Ada Masukan Yang Lain Atau Baiknya Seperti Apa Mencilahkan Saja Untuk Berkomentar Silahkan Tinggalkan Komentar Kalian Tiga Komentar Jadi Sekian Untuk Video Kali Ini Update Mengenai Sawi Chaisim Yang Saya Semai Kemarin Ini Umur 1 HSS Sekian Video Kali Ini Thanks For Watching See Next Video